Oke selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya, MST Land Investment. Baik teman-teman, konten ini khusus teman-teman yang trading saham ya. Bagi teman-teman yang cryptocurrency, sabar dulu. Nanti akan saya berikan bahasan khusus untuk cryptocurrency nanti. Ini saya akan memberikan bahasan untuk analisa teknikal untuk saham. Namun teman-teman apabila ingin ikut mendengarkan juga tidak apa-apa. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa beberapa saham yang memiliki prospek ya. Saham-saham ini sebenarnya saya tradingkan juga ya teman-teman tiap hari. Walaupun sebenarnya saya tidak aktif membahas video tentang ini, tentang analisa saham. Sebenarnya saya setiap hari masih menyalakan komputer saya. Jadi ketika ada saham-saham yang berpotensi bergerak, ya seperti itu saya menggunakan ini. Saya menggunakan tape reading, beberapa saham yang terbaca. Kemarin saya ambil seperti multipolar teman-teman. Di sini multipolar ya, ini saham multipolar di sini ya teman-teman. Ini saham waktu itu, sebenarnya ini saham lama saya ya. Kalau teman-teman yang mengikuti channel MS Trade and Investment, pasti masih ingat ini multipolar ini sering sekali dibahas. Sering sekali dibahas, saya kemarin sudah sampaikan south ketika harganya masih di 316 ya. 316 saya south yaitu saham multipolar. Sebenarnya sudah dari lama, saya pantau ya. Saya masuk kemarin dan cukup besar masuknya. Namun demikian untuk hari ini untuk multipolar, suspend teman-teman ya. Suspend karena ternyata kenaikannya sudah kencang. Selain multipolar, itu ada juga ESA. Surya ESA Perkasa ini adalah saham lama ya, yang saya tradingkan juga. Ini secara pergerakan bagus ketika dia naik ke atas terus koreksi. Setelah koreksi dia mulai reversal. Itu beberapa dari cuplikan dari saham-saham yang akan saya bahas di kesempatan kali ini, teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya membahas lebih jauh tentang bahasan saham pada kesempatan kali ini, saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa saya, Surya EMS Trade & Investment, tidak menerima jasa titip dana atau bagi mereka itu biasanya menyebut istilah sebagai mopit. Saya pribadi tidak kenal apa istilah yang aneh itu. Jadi sekali lagi teman-teman mesti berhati-hati, saya tidak menerima titip dana trading. Kemudian teman-teman juga mesti berhati-hati terhadap grup ataupun channel palsu di Telegram maupun WhatsApp yang mengatasnamakan EMS Trade, bahwa EMS Trade tidak memiliki channel WhatsApp dan Telegram channel dari EMS Trade hanya yang tertera di layar. Kemudian juga hati-hati komentar palsu. Teman-teman, ada komentar palsu di komen di channel YouTube saya mengatasnamakan EMS Trade & Investment, jadi saya secara rutin akan melakukan patroli untuk men-take down atau menghapus atau memblok komen-komen palsu tersebut. Baik, demikian teman-teman, saya akan lanjutkan ke bahasan analisa saham. Baik, teman-teman, kalau kita lihat, ini untuk hari ini beberapa saham itu lewat di running trade saya ya. Beberapa saham hari ini itu lewat di running trade saya. Beberapa adalah saham-saham minceran saya seperti ERA, kemudian juga EMS, tapi EMS tidak begitu menarik. Agro juga belum begitu menarik ya. Saya akan lihat beberapa saham yang tadi sudah saya catat. Oke, seperti biasa, saya akan melihat pergerakan IISG dulu, teman-teman ya. Baik, teman-teman, IISG ternyata di dalam beberapa hari ini belum berhasil naik di angka psikologis Rp6.000, teman-teman ya. Kalau kita lihat, teman-teman, kalau kita lihat dari ini, dari titik rendahnya ini di Maret 2020 sampai sekarang, sampai sekarang, sampai di ketinggian Rp6.500. Jadi, dari swing low di sini, teman-teman, dari swing low di bagian bawah. Ini adalah swing low bawah ya. Saya beri tanda dulu. Swing low bagian bawah ini, kemudian sampai atas di sini. Tidak nongol ternyata. Ini swing high. Ya, bisa. Kemudian ini swing low-nya di sini. Ya, ternyata koreksi dari IISG, kalau kita tarik dari trend selama satu tahun ini, ya sekitar satu tahun lebih ya, teman-teman. Jadi, koreksi saat ini, yaitu di sekitar, maksudnya, nilai saat ini di sekitar Rp5.797, itu dia berada di atas, di ini, di atas support retracement 38,2%. Di sini, teman-teman ya, jadi teman-teman lihat, di sini adalah, ini adalah retracement 38,2%. Jadi, untuk IISG, saat ini tertahan di nilai sekitaran di Rp5.700an, di atasnya Rp5.700an, karena di sekitar itu, di garis kuning ini adalah support MA200. MA200 itu penting, kalau IISG tembus di bawah MA200, berarti IISG masuk ke area Bioris John. Bioris John ya, teman-teman. Koreksi ini sebenarnya belum sampai ke retracement 38. Retracement 38 itu ada di sekitar Rp5.500. sebenarnya koreksi sampai Rp5.800an, maksudnya Rp3.800an atau Rp5.500an pun masih wajar ya hitungannya. Kenapa masih wajar? Karena koreksinya yang umum, koreksi wajar yang umum itu kan sampai Rp2.3 retracement ya. Seperti ini ke atas, ataupun sampai ke Rp3.800an ke atas, seperti ini. Ini masih merupakan satu koreksi yang normal ya, dari dalam trend setahun ini, kalau pun misalkan IISG koreksi sampai di Rp5.500an, itu pun sebenarnya masih koreksi-koreksi wajar, seperti itu. Ya namun seperti ini tentu akan mempengaruhi saham-saham yang lain juga ya, mempengaruhi mood market juga, kalau IISG tidak bisa bertahan di Rp6.000an ya, orang kadang, ah ini nggak kuat seperti itu ya. Tapi namun sebenarnya, sebenarnya dibalik itu semua masih ada juga saham-saham yang memiliki potensi untuk bergerak teman-teman ya. Beberapa saham yang sudah saya pantau, saya siapkan pulpen dulu, teman-teman juga sambil siapkan pulpen. Beberapa saham ini sudah saya tradingkan juga ya teman-teman, yang saya pantau memiliki beberapa pergerakan yang bagus. Oke saya pindah ke stok, yang pertama adalah multipolar. Multipolar ini adalah saham yang sudah lama saya pantau ya. Multipolar ini adalah saham lama saya, jadi kalau teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, pasti tahu multipolar ini ya, ini sudah sering saya bahas. Jadi ini saham secara setup bagus, secara pergerakan bagus, seperti ini penjelasannya. Saya coba kecilkan dulu supaya bisa ditangkap dengan jelas informasinya. Jadi secara trend untuk multipolar ini kuat. bisa dilihat dari moving average yang pendek yaitu 5, dia berada jauh di atas moving average 20 dan moving average 200 juga berada jauh di atas moving average 200 ya. Jadi yang paling atas ini adalah moving average yang di sini, ini adalah moving average 5, moving average 20 dan moving average 200. Susunannya yang 5 di atas yang 20, di atas 200 dan jaraknya adalah jauh, ini menandakan bahwa secara trend sangat kuat. Dan dari hasil analisa saya, ketika multipolar ini turun ya teman-teman dalam trend ini, trend yang saya ambil ini turun, terus kemudian dia berhasil tembus hike-nya di 100 atau di 191, dia mencapai target di 161 retestment atau di 220. 220 dia konsolidasi cukup lama teman-teman, ini sekitar 2 minggu konsolidasi, ini bagus sekali. Jadi ketika satu saham berlari ke atas, maka paling bagus adalah kalau dia konsolidasi dulu, baru melanjutkan kenaikannya. Dan ini terpenuhi di multipolar. Jadi sebenarnya semakin lama bentuk konsolidasi ini, ini menurut saya sebenarnya semakin bagus, karena di sinilah area-area trader-trader yang telat masuk pada saat di bawah, itu masuk semua di sini. masuk semua di area sini, baru kemudian ketika break dia naik. Kita akan lihat ketika break dia ada dorongan volume sebelumnya ya teman-teman, ketika break sebelumnya dia ada dorongan volume, ketika konsolidasi volumenya flat, dan ketika break ada volume lagi. dan di sini juga untuk harga ini, harga setelah break dari target 161, itu harganya juga didukung volume kuat kenaikannya, dan juga secara momentum dia cantik sekali, momentumnya di atas 100 teman-teman ya. Artinya memang ini barang niat sekali, dan secara MACD juga tinggi-tinggi di atas 0. Ini barang masih saya pantau, dan saya ada cukup banyak posisi di sini teman-teman ya. Kemarin terus terang memang saya sempat masuk antam, tapi kok gerakannya kurang bagus, saya ada kerasa-kerasa nggak bagus, saya cut, saya masukkan semuanya ke multipolar teman-teman. Jadi mungkin memang saat ini, tidak banyak saham yang bisa memberikan pergerakan sekencang multipolar seperti ini, namun yang mesti harus menjadi perhatian teman-teman adalah barang-barang seperti ini mesti dijagain juga dengan trail stop. Jadi teman-teman kalau, kalau udah punya barang, jangan lupa untuk take profit minimal separoh, atau seper 4, seperti itu sehingga ketika turun, teman-teman tidak terseret portfolio, jadi berkurang profitnya, atau bahkan minus apabila teman-teman membeli di atas seperti itu. Pesan saya sih untuk barang-barang seperti ini, usahakan teman-teman pada saat masuk adalah di area pause, area hold. Area pause itu apa? Yaitu area-area di mana ada satu konsolidasi seperti ini. Kalau sekarang ini, dari 3 hari candle ini belum ada ya, bahkan untuk hari ini di sini dia sedang suspend ya. Saya nggak tahu suspendnya kira-kira berapa lama, coba saya akan cek, multipolar udah berapa lama dia, memang hari ini ada UMA ya teman-teman, BI hentikan sementara perdagangan ini, termasuk multipolar, karena ada peningkatan harga kumulatif secara signifikan, seperti itu. Kalau kita lihat daily-nya, daily-nya sepertinya dia baru ini ya, nggak ada kenaikan signifikan kalau saya lihat, tidak ada arah berturut-turut, baru sekali aja sepertinya. Ya mungkin karena kenaikannya kencang seperti itu, jadi mungkin dapat UMA dan itu biasalah untuk menjadikan para trader, mewaspadai atau istilahnya memikir kembali tentang pergerakan saham tersebut, seperti itu, supaya istilahnya kalau naik mungkin tidak ada alasan bagi teman-teman untuk membeli itu karena apa, seperti itu. Kalau saya murni, saya untuk berita, saya nggak tahu. Pokoknya prinsip saya, saham bergerak dengan volume, saya sikat. Saya adalah trader, trader oportunis, saya menggunakan running trade, saya membaca running trade, menganalisa bit offer, kalau bit offernya masuk, saya beli, saya beli, seperti itu. Kalau misalkan besok suspend dibuka, biasanya memang ada ya turun-turun dikit lah, seperti itu. Tapi, saya mesti pantau ya, seperti halnya dulu di Indosat, habis di, ada suspend, orang jual, tapi, bukan suspend, kalau dulu ARB ya, ARB itu justru saham-saham yang ARB, kadang kalau saham-saham bagus ARB, saya pantau terus. Karena kalau ketika pelemahan atau penjualan sudah mulai terbatas, saya akan masuk, biasanya seperti itu. Untuk multipolar, kita lihat besok suspend apakah dilepas, dan misal pun dilepas, kita lihat apakah ada kecemasan berlebihan orang menjual. Kalau tidak ada, saya tetap hold. Seperti itu untuk multipolar. Oke, saham berikutnya adalah, era ya teman-teman. Era, era saya kasih nomor 2. Era ini, barang lama saya, dan saya cukup hafal. dan kalau kita lihat secara pergerakan trendnya dia, ini di dalam trend kenaikannya ya, dia kenaikannya dari swing low dia, dari swing low di sini, ya, kemudian ke swing high di sini, dia koreksinya hanya sampai 38. Hanya sampai di area 38 ya, terus kemudian dia break high, break high di sini, terus, ya konsolidasi, masih bermain di sini teman-teman. Masih bermain di sini, ya menurut saya sih, ini barang masih, konsolidasi lah, setelah dia lari. Lari kemarin. Memang cukup lama, cuman teman-teman kalau bisa sabar, ini barang, memang tidak terlalu kencang naiknya, tapi, cukup profitable. Kita akan lihat coba, volumenya. secara volume, biasa saja, secara volume biasa, karena memang dia lagi konsolidasi, secara MACD, secara momentum, momentumnya saat ini lemah, teman-teman, biasa lagi konsolidasi, momentumnya lemah, dan secara MACD, dia, MACD masih di bawah 0, namun demikian, untuk MACD sudah ada, penguatan. Penguatan MACD, dan untuk volume, sebenarnya sudah, break dari, MA5 dan MA20 nya, volume hari ini ya teman-teman. Itu untuk, untuk era, prinsipnya kalau era ini, teman-teman, masuk aja di area-area konsolidasi, yang bawah ini. Cukup potensial, profitnya, tapi, mesti harus sabar. Oke, setelah era, ini barang saya juga, Indosat ya, nomor 3. Jadi, Indosat ini, termasuk juga, barang yang jarang, koreksi dalam. Jadi, kalau koreksi, ini barang tidak dalam, koreksinya, biasanya hanya sampai, retracement 38, sampai, A23 sampai 38, jadi, kalau, teman-teman, antri di retracement 50, itu kadang, nggak dapet. Kadang nggak dapet ini, ini teman-teman ya, ini saya, oke, saya tarik trend kemarin, naik turun itu, kemarin koreksinya, sampai, retracement 50, teman-teman ya, jadi, saat ini mantel di retracement 50, di sini, kalau yang koreksi, hanya sampai 23, itu pada saat trend ini, teman-teman, pada saat trend ini, dia hanya sampai 23, tapi ketika trend ini, dari swing low ini, ke swing high ini, koreksinya dia sampai 50, memang wajarnya, orang antri, itu di retracement 50, jadi kalau teman-teman, lihat satu saham itu, lari kenceng, tarik aja retracementnya, misalkan dari retracement, swing low ke swing high, tarik, dan carilah titik, retracement 50-nya, dan pasang antrian di situ, tapi juga jangan ditinggal ya, setelah sekali dipantau juga, seperti itu, kalau dapat ya, disimpan dulu, seperti itu, kalau untuk saham-saham, yang secara pergerakan, masih sangat uptrend, biasanya, kekuatan lainnya, masih terjaga, teman-teman ya, apalagi koreksinya, hanya sampai 50, 50% retracement, maksud saya ya, untuk indosat, saat ini, asal teman-teman, bisa mendapatkan, harga entry, di sekitar retracement 50, itu masih bisa profitable, tetapi sekali lagi, jangan lupa untuk, take profit ya, teman-teman, di saham apapun juga, oke, kemudian, ini saham hafalan juga, hal inceran saya juga, tapi jarang saya, sudah jarang trading, yaitu, XL, telkos-telkos ya, telekomunikasi, saya, sering trading, tapi untuk XL ini, sudah jarang, saya trading, karena posisinya juga, secara, trend turun, kita lihat untuk, pergerakan dari, ini teman-teman, dari XL ini, harga saat ini, tertahan di, retracement, 23 teman-teman, jadi, ini dari, swing high disini, ya, ke swing low disini ya, kita gunakan trend turunnya ini, untuk harga saat ini, dia, naik dari, base-nya, ke retracement, 23, atau di, 2200, jadi, karena dia sudah lewat, di atas retracement, 200, maka, ini bisa kita gunakan support, jadi, untuk, XL ini berada di support, 2200, resistant berikutnya, resistant berikutnya, ada di, retracement, 238, yaitu di, 2360, dimana ini adalah, coincide, atau bersamaan pula, dengan, dengan moving average, 200, di, 2310, jadi, mesti diperhatikan, 2310, 2310, ini area penting, ya, 2310, ini area penting, karena ini adalah, batas MA, 200, kalau posisi sekarang, sifatnya, teman-teman, yang masuk sekarang, masih spekulatif, kalau yang, confirm, itu adalah, untuk harga-harga, di atas, 38, retracement, di atas, 38, retracement, atau, di kisaran, antara, 2350, sampai, 2480, XL, oke, kemudian, oke, kemudian, ESA, teman-teman ya, ESA, ESA, juga, barang lama, ini sudah ada, grafiknya seperti ini, berarti, ini sudah pernah saya analisa, barang lama, yang sudah pernah di analisa, pasti ada, grafiknya seperti ini, ESA, dari, swing low, ini saya ambil sebagai, swing low-nya saja, dan kemudian ini, saya ambil sebagai, swing high-nya, untuk ESA, koreksinya, hanya sampai, retracement, 38, di sini ya, di sini ini, hanya sampai 38, dan dia mantul, nah, kalau misalkan ESA, bisa tembus, high-nya di sekitar, 422, kira-kira target, kenaikan dari ESA berapa, target kenaikan dari ESA, apabila tembus, itu, kita coba cari, targetnya itu, di 483, teman-teman, target ESA ada di 483, di sini 483, kemudian, kita akan, lihat dulu, 261, jadi, dengan syarat, ESA harus tembus dulu, high-nya di 422 ya, harus tembus high-nya dulu, di 422, baru, bisa bicara target, di 483, selain itu, target atasnya lagi, adalah di, 580, tapi syaratnya, 422 harus, udah mampu ditembus, oleh ESA ya, oke, itu, itu untuk, untuk, kenaikan ESA, sekarang kita akan lihat, kita akan lihat, supportnya ESA saat ini, untuk ESA saat ini, supportnya ada di 364, ya 364, untuk resistan, ada di high-nya, di 422 teman-teman ya, 422, oke teman-teman, itu ESA sudah, kemudian, beberapa saham, inceran saya, itu, ASA, saya cek dulu, ya, ASA, secara umum, dia, koreksinya juga, nggak dalam teman-teman ya, memang, saham-saham yang saya incer, memang rata-rata, dia ada di retracement, 23 sampai 38, sampai maksimal 50, untuk, ESA teman-teman ini, dari, trend, jadi, ketika dia turun kemarin, dari sini, ketika dia turun, ke sini, dari sini, terus naik lagi ke atas, itu dia udah, tembus high-nya di, 2000-an, dan targetnya, 2280, udah kecapek, di sini, namun demikian, dia kembali, testing support, kembali resist, kembali support, jadi, udah testing berapa kali, 1, 2, testing resistan, udah sekali, support, udah dites berkali-kali, kalau secara bentuk, ya, saat ini, cenderung ada di support, ya, cenderung ada di support, ya, dia masih konsolidasi, di area high-nya, di 2000, kita lihat, beberapa, saat ke depan ya, teman-teman, karena, kondisi, ISK sendiri, juga masih di bawah, 6000, jadi, beberapa, saham juga, beberapa trader, juga, sebagian, yang mengalihkan, perhatiannya, ke cryptocurrency, ya, mungkin, barang-barang seperti, SA ini juga, luput dari, perhatian para trader, tapi biasanya, kalau ini bergerak, bagus teman-teman, kalau teman-teman lihat, tren-tren kenaikannya itu, bagus dan terpola, seperti ini, saat ini, masih belum ada posisi, tapi, selalu masuk ke, watch list saya, SA, posisi nomor 6, kemudian, ini ada, barang juga, saham pernah dianalisa, jadi, ada, ada, seperti ini, teman-teman, ini, saham selepas, dia, break, eh, ascending triangle, kemarin, dia tembus, hike-nya, tembus, teman-teman, teman-teman, ya, ini, untuk targetnya itu, ada di, target dari MPME, ke D830, saat ini, hampir, mencapai targetnya ya, ini, ini, dia testing, dua kali, secara umum, mulai, mulai dari sini, teman-teman, pergerakannya mulai bagus lagi, dimana, MA5-nya, jauh dari MA20, dan harganya, kekuatannya cukup, kuat, kekuatan trennya, karena jarak dari MA5, dan MA20-nya cukup jauh, untuk supportnya, bisa gunakan di, 705, untuk MPME, untuk targetnya, ada di, untuk resistannya, ada di, 775, dan 830, MPME, 7, oke, teman-teman, beberapa saham lagi, coba saya cek, TBIG juga inceran saya, secara umum, secara umum, ini, koreksinya juga, enggak dalam ya, dari koreksi di sini, dari, saya tariknya, bukan dari Vibu yang ini, tetapi dari yang, ini teman-teman, dari yang, low ini, ke sini, ya, Vibu yang lama, bisa dihapus, ntar ya, saya hapus dulu, Vibu-nya, saya agak kagok, lama enggak pakai ini, oke, saya hapus, ya, saya geser dulu, ya, dalam trend ini, dalam trend turun ini, dia udah, retrace ke 100, oke, saya hapus juga, kita cari koreksinya ya, ntar, dipakai toolnya, ini agak beda soalnya, nah, di dalam, kenaikan kemarin, koreksinya sampai berapa, salah, tarikannya beda, pakai alat ini, beda tool, tarikannya beda teman-teman, jadi mesti, lihat ya, ya, ini barang, ketika dia koreksi, dalam trend naik ini, bentar teman-teman, dalam trend naik ini, aduh, salah ya, dalam trend naik, aduh, salah, sorry, sorry teman-teman, ini agak, nggak saya enak trading view ya, dalam kenaikan ini, koreksi, ya, koreksinya sampai, retracement 23, di 2640, kemudian sampai 38, dan 50, dan di 50 mantul teman-teman ya, 50 mantul, jadi untuk, supportnya masih ada di 50 retracement, atau di 2400, untuk TBIG, resistannya masih di 2500, ini barang, sebenarnya kalau bergerak, cukup kenceng, namun demikian, kalau saat ini, sedang koreksi, dan kecenderungannya, dua candle-nya adalah, shooting star, walaupun koreksinya sampai 50, sudah sampai 50, tetapi dua candle terakhir, shooting star, teman-teman, mesti waspada, kalau mau antri, mungkin, agak-agak di bawah saja, karena, dua candle terakhir adalah, shooting star ya, modelnya ya, kita lanjutkan, tower, apakah ada, potensi, tower juga sama, teman-teman ya, saham-saham telekomunikasi, semuanya masih, masih banyak potensinya, jadi untuk tower ini, dalam trend naik, koreksinya kemarin, sampai, retracement 61 saja, 61, seperti yang sering saya bilang, kalau, kalau naik, kemudian koreksi, retracement, koreksinya sampai, 61, maka target naikannya minimal, di 38, sudah kecapek, ya, dari 61 menguatnya sampai, retracement 38, 61 itu di 1080, menguat sampai, 1180, dan tercapek, namun demikian, untuk candlenya, dia justru konsolidasi di situ, ada kemungkinan, akan mencapai titik lebih tinggi lagi, yaitu, di menembus resistan di, 1230-an untuk tower, karena di, di retracement 38, dia justru konsolidasi di situ, kalau kita lihat, secara pergerakan candle per candle, ini, ada satu pola, ascending, atau higher hike, di mana, kita lihat, MA5-nya, menjaga harga, dan MA5-nya, berada cukup jauh, dari MA20, di sini, cara pergerakan, bagus untuk, tower, beberapa saham lain, teman-teman, yang saya, amati juga, saya ngamati dulu, mari ya, teman-teman, di dalam, trend pergerakannya, dia ada, koreksi, dan juga, sudah mulai, mantul, ya, kalau kita, tarik trendnya ya, coba kita tarik, trendnya, saya geser dulu, ini terlalu ke atas, saya geser dulu, teman-teman, ya, oke, coba saya tarik, Pibonacci-nya, ya, koreksinya kemarin, dia sampai, retracement, 38, koreksi, sampai retracement, 38, dan, sudah mantul, sampai 23, ya, kalau dia, menguat dari, 23, atau 38, ya, trend dari, kenaikan, mari ini, masih sangat kuat, ya, kalau mantul dari, 38, atau, 23, atau mantul dari, retracement 38, ya, dari sini saja, atau dari sini saja, berarti trend dia masih, kuat, untuk support dia ada di, karena dia nggak kuat ya, masih ambil support bawahnya, kalau support candle, dia ada di, 263, kalau support kuatnya ada di, resistannya dia ada di, 277, itu untuk, mari, oke, beberapa yang, sekilas saya pantau juga, karena penurunannya, cukup dalam, yaitu, TPIA, TPIA ini, biasanya, satu grup sama isa, ya, TPIA sudah dalam, teman-teman, saya, sudah lama, nggak mantau, ini barang, kalau pas naik, seperti, naik-naik ke puncak gunung, seperti ini ya, ini kan, kalau naik, seperti ini ya, naik, kayak nggak pakai istirahat, seperti ini, nah, ini turunnya juga sama, saya sih jarang banget, untuk trading TPIA, tapi kalau ada barang, yang turun, dalam, dan reversal, saya akan pantau, masukkan pantauan aja dulu, kemudian, saham yang cukup menarik juga, adalah, Telkom, saya juga pernah, profit besar dari Telkom, waktu itu, saya profit besar di Telkom itu, pada saat di sini, di area ini teman-teman, di area yang saya kotakin ini, dan, ini, kalau kenaikan hari ini, sudah separuh trend yang kemarin ya, ya, nggak apa-apa, kita pantau aja besok, kalau pergerakannya masih bagus, ya mungkin, antri-antri agak di bawah aja, untuk Telkom, kemudian untuk, Astra International, ya ini juga saham, ada di bawah, saya belum buat seasonings, tapi saya biasanya melihat, saham-saham yang ada di bawah ini, kadang tertarik juga, untuk positioning, tapi, sifatnya masih trading teman-teman ya, kalau udah, profit ya, take profit aja seperti itu, ya seperti itu teman-teman, kalau di saham, walaupun, sebenarnya marketnya, lagi, kurang, menarik seperti ini, tapi sebenarnya tetap ada, 1-2 saham, asal teman-teman jeli, dan, tidak lupa untuk take profit, karena, seperti halnya, di antam teman-teman ya, di antam ini, cara pergerakan kan kemarin bagus, tapi tiba-tiba turun seperti ini, seperti harum juga, nah, seperti ini kan, jadi kadang bingung juga, kita udah positioning, maunya profit besar, tapi gak bisa, mau tidak mau, kita harus take profit ya, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade & Investment, menyampaikan, saham-saham yang memiliki potensi, pergerakan, bagus ya, terima kasih teman-teman semuanya, Surya MS Trade & Investment,